Halo Sobat Youtube seantara dunia, bagaimana kabarnya? Apa kalian dalam keadaan sehat? Dan tetap setia dengan channel saya, Air Home TV Udah lama ya guys, saya tidak mereview lagi tentang Arwana Dan pada kesempatan kali ini, saya juga akan membahas tentang Arwana Yaitu tentang proses dan persiapan sebelum mengawinkan ikan Arwana Ikan Arwana dikenal memiliki harga jual yang cukup menggiurkan Maka tak sedikit para penghobi mencoba untuk membudidayakan ikan hias air kawan ini Namun untuk mengawinkan ikan Arwana dan menghasilkan anakan ikan Arwana yang baik Ternyata dibutuhkan proses yang cukup panjang dan lama Misalnya saja untuk mempersiapkan indukan yang produktif Siap kawin ketidaknya harus berumur 4-5 tahun Indukan Arwana yang berkualitas cukup langka di pasaran Umumnya para penakan mendapatkan indukan dari para penghobi Yang menjual ikan Arwana mereka dengan berbagai alasan Kalaupun ada yang menjual indukan siap kawin harganya tergolong cukup tinggi Sebut saja indukan Arwana Super Red yang bisa mencapai jutaan rupiah Agar lebih jelasnya Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain notifikasinya Dan sebalik ke sosial media kalian ya guys Kita langsung saja ke pembahasan Cekidot Mempersiapkan indukan Arwana Untuk dapat menghasilkan anakan Arwana yang maksimal Tentu dibutuhkan indukan yang baik Untuk mengetahui ciri-ciri indukan Arwana yang siap untuk dipijah adalah Berumur sekitar 5-6 tahun Panjang tubuh setidaknya 60 cm Memiliki bobot sekitar 4 kg Sehat dan bebas penyakit Untuk mendapatkan anakan yang murni dan berkualitas Kedua calon indukan haruslah dari jenis yang sama Seperti Arwana Super Red dengan Arwana Super Red Arwana Silver dengan Arwana Silver dan lain-lain Pastikan fisik ikan sempurna serta tidak bengkok badannya Karena Arwana yang bengkok perutnya akan mengkerut Sehingga kualitas telun yang dihasilkan pun kurang baik Dan cenderung mudah mati Selain itu pada indukan jantan Pastikan tutup insang bisa menutup sempurna Atau tutup insang tidak melengkung Karena dia akan kesulitan ketika mengerami telun dalam mulutnya Membedakan Ciri-ciri Arwana akan bertelur Proses ini bermula ketika indukan dilepas dalam kolam atau akwarium budidaya Saat dilepas secara alami indukan akan mencari pasangannya Meski begitu ikan Arwana tidak dapat dengan mudah dipasangkan begitu saja Butuh waktu yang cukup lama sampai mereka terbiasa dan mau berpasangan Selanjutnya Arwana yang sudah berpasangan Biasanya sesekali terlihat berenang beriringan dan posisi kepala ikan menempel sejajar Ini menandakan bahwa ikan tersebut dalam masa kawin Setelah itu biasanya dalam beberapa bulan akan terlihat perubahan pada fisik Arwana betina Indukan betina akan terlihat lebih gemuk terutama pada bagian perutnya Itu adalah tanda awal kalau indukan akan bertelur Ciri lainnya adalah ikan akan gelisah dan sering muncul di permukaan pada sore hari Pada fase ini Arwana jantan akan selalu mengikuti betina kemanapun Jika tanda ini sudah terlihat biasanya hanya dalam beberapa hari betina akan segera mengeluarkan telurnya dan langsung dirami jantan di dalam mulutnya Arwana jantan yang sudah membawa telur di dalam mulutnya biasanya akan bersembunyi dalam sarang mereka selama beberapa hari Pada kondisi ini ikan Arwana betina akan selalu berada dekat sarang dan sesekali terlihat berputar-putar di dekat sarang Ini dilakukan betina untuk memastikan bahwa kondisi di sekitar sarang mereka aman selama masa pengeraman telur oleh parala Oleh Arwana jantan Proses Pemijahan dan Penetasan Telur Arwana Ikan Arwana dalam memijah selama dua kali dalam setahun Arwana yang sedang birahi akan saling berkejaran satu sama lain guna mencari pasangannya Ikan Arwana termasuk jenis hewan pencemburu Indukan Arwana tidak akan segan-segan menyerang ikan lain yang ada yang mencoba mendekati pasangannya Indukan yang telah menemukan pasangan biasanya akan segera memisahkan diri dari kelompok dan mulai membangun sarang Masa Pemijahan Ikan Arwana Masa pemijahan ikan arwana membutuhkan waktu yang cukup lama antara satu minggu sampai satu bulan Ciri ikan arwana yang sudah cocok dengan pasangannya adalah ketika betina berenang mendekati permukaan Maka arwana jantan akan segera mengejar dan berenang memutar di dekat betina Di pertanda, ikan arwana tersebut sudah siap untuk kawin Proses pendekatan ini bisa berlangsung selama satu sampai dua minggu Banyak faktor yang dapat mempengaruhi betina dalam melepaskan telurnya selama proses pemijahan Faktor tersebut diantaranya curah hujan Pada budidaya kolam luar ruangan Suhu air, kondisi air, sampai pH Arwana biasanya akan mulai memijah ketika suhu air sekitar 27 derajat celcius Begitu telur dikeluarkan betina jantan akan dengan sigap membuahi tiap telur tersebut Proses pembuahan telur ini berlangsung pada dasar kolam Selanjutnya, arwana jantan akan segera menyimpan telur tersebut ke dalam mulutnya untuk dirami Proses ini biasanya berlangsung sekitar 30 menit Proses pembuahan telur ikan arwana Masa inkubasi telur arwana Indukan jantan yang telah menyimpan telur di dalam mulutnya akan segera mencari tempat berlindung selama masa inkubasi Sang betina akan berjaga dan melindungi jantan dari segala gangguan yang mungkin terjadi Masa penetasan telur dalam mulut ikan arwana jantan ini berlangsung selama 1 minggu Namun, larva ikan yang baru menetas akan terus hidup di dalam mulut indukan jantan sampai berumur 2 minggu Indukan jantan akan segera memuntahkan larva dengan mengeluarkan dari mulut setelah berumur 2 minggu Pada usia ini, larva ikan arwana harusnya sudah berukuran antara 45-50 mm Jumlah larva yang menetas dalam 1 kali pengeraman biasanya berkisar antara 20-30 ekor Oke guys, jadi kesimpulannya Indukan arwana akan mulai produktif sejak berusia 4 tahun dan hanya dapat memijah selama 2 kali dalam 1 tahun Arwana tidak dapat menghasilkan telur dalam jumlah besar atau prolific Dalam 1 tahun, indukan arwana rata-rata hanya menghasilkan 30 anakan saja Meski ada indukan yang mampu menghasilkan 60 anakan dalam 1 tahun, namun angka itu relatif jarang terjadi Tak heran, ikan ini termasuk jenis hewan yang dikhawatirkan punah Oke, itulah pembahasan mengenai proses dan persiapan sebelum mengawinkan ikan arwana versi iHome TV Sekian video kali ini, mohon maaf jika dalam pembahasan yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di hati kalian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Goodbye, see you later